Ayo dukung channel ini agar terus berkembang Dengan klik tombol subscribe Kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat jahit Berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel penjahit hari Di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi atau mengganti karbon pada pijakan Dinamo mesin jahit hitam Agar kalian tidak penasaran Simak videonya sampai selesai Oke bagaimana cara mengganti karbon pada pijakan Dinamo mesin jahit hitam ini Tentunya untuk kalian yang mungkin masih dekat dengan peralatan Alat-alat besin jahit tentunya ya Kalian tinggal beli di tempat tersebut Nah bagaimana jika untuk kalian yang jauh dari Tukup alat-alat jahit Tentunya ada kendala khusus ya terkait masalah ini Nah disini saya mempunyai solusi bagaimana cara mengganti karbon yang Kalian jauh dari toko alat-alat jahit Mungkin di toko-toko terdekat banyak dijual baterai ABC yang besar seperti ini ya teman-teman Baterai ABC yang besar seperti ini Nah di bagian dalam baterai ini ada Karbon Agak panjang ya Mungkin panjangnya sampai sini nih ya karbonnya ya Nah sampai sekitar sampai segini ya karbonnya ya Nah kalian bisa mengatasi karbon yang habis di bagian dalam Pijakan dinamo mesin jahit hitam ini Kalian tinggal sambung dengan karbon yang ada pada bagian dalam dari baterai ABC ini Ini adalah baterai ABC yang besar ya Kalau yang kecil biasanya untuk ukuran karbonnya itu agak kecil dari ini ya Tapi jika sudah tidak ada baterai yang besar seperti ini Silahkan kalian menggunakan baterai karbon baterai ABC yang kecil tidak masalah Yang terpenting Karbon yang ada pada dalam Pijakan ini pas ya Nah untuk cara pembongkaran Pijakan ini silahkan kalian cek videonya di atas sini ya teman-teman Ini sudah saya jelaskan sangat detail bagaimana cara membongkar dan bagaimana cara memasangnya kembali Oke lanjut dari sini Di sini kakak saya tetap bongkar agar kalian itu paham akan maksud yang saya sampaikan ini Cara membongkarnya Ya itu yang pertama kita cek ya Di sini ada bagian kanan dan juga ada bagian kiri Kita buka dari bagian sebelah kiri Kita congkel menggunakan obeng min seperti ini Nah otomatis akan langsung terbuka seperti ini Nah penampakannya seperti ini ya teman-teman Nah letak karbon itu berada di sini ya teman-teman Nah ada di dalam keramik yang warna putih ini Cara mengisinya yaitu dari arah belakang nanti ya Untuk cara mengisi karbon ini Nah selanjutnya yaitu kalian untuk mempermudah Kalian buka terlebih dahulu bagian pijakan ini Saya sudah menjelaskan di video sebelah sini ya Nah lanjut kalian buka bagian Engsel yang ini ya Nah yang ini ya Nah ini untuk bermudah nanti saat pembukaan keramik yang warna putih ini Oke akan saya buka ya Nah caranya ini untuk membuka bagian pijakan ini Sama kita congkel dari sebelah sini ya Atau ininya di tekan terlebih dahulu Lanjut kita congkel seperti ini Nah ini sudah terbuka ya Nah oke bisa dipahami ya teman-teman Nah lanjut untuk membuka bagian keramik yang dibawa ini Silahkan kalian buka dua baut ini Sebenarnya ini bukannya pakai Ini ya Obeng plus Tapi disini saya bukannya pakai Obeng minis awas ya Ininya jangan sampai hilang Sini juga ada ring Nah ini ada dua ring Yang sini juga saya buka Amas juga Disini ada dua ring Jangan sampai hilang ya Sama ada baut Ini ya Pasangan baut dari yang di atas Lanjut kita angkat seperti ini Nah Sini kita putar seperti ini Kita buka ya Nah seperti ini teman-teman Ini sudah tidak perlu dibuka Tidak apa-apa Lanjut kalian buka bagian ini ya Nah bagian ini ya Bisa kalian buka pakai tang Atau bisa menggunakan Ini ya Obeng plus Nah seperti ini ya Bisa dipahami ya teman-teman Tolong jangan di skip ketika penonton video ini Sini juga ada ring Sini juga ada ring ya Ini ya Di sini Nah saat pembukaan ini Ini di dalam ada Pegas atau pir ya Jadi saat membuka ini Hati-hati ya Nah seperti ini Nah ini adalah Karbon dari bagian dalam Pijakan dinamo mesin jat hitamnya Ini sangat tipis Mungkin disini Tebalnya mungkin cuma 2 mili saja ya Nah Kemungkinan ini akan aus pada Akhirnya Jadi Mungkin kalian jauh dari Toko alat-alat jahit Untuk membeli Karbon seperti ini Silahkan kalian Akali Menggunakan Baterai ABC Seperti ini Diambil karbon Di bagian dalamnya Nanti akan saya bongkar juga Oke teman-teman Agar kalian tidak penasaran Seperti apa sih Bagian karbon dari Baterai ABC ini Akan saya bongkar Misalnya untuk anak 980-90an Biasanya Biasa membongkar Baterai seperti ini Tentunya sudah Tidak perlu Saya jelaskan lagi ya Isinya itu Di dalam seperti apa Jadi sudah tidak perlu Dijelaskan lagi Ini untuk anak Yang masih Kelahiran 2000 ke atas ya teman-teman Congkel-congkel Seperti ini Awas ya Ini seng ya Takutnya Tergores ke Tangan kalian Jadi Kalian bukanya Itu Hati-hati saja ya Nah di bagian dalamnya Seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini ya Nah Juga ada lapisan plastik Yang cukup tebal Ceritanya ini Unboxing Bagian dalam dari Baterai ABC yang besar ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah Nah di bagian belakang Seperti ini Dan di bagian depan Seperti ini Nanti Kita ambil dari Arah atas Kita tinggal congkel-congkel Seperti ini ya Nanti ini langsung Ikut ya Nah ini ya teman-teman Nah Ini adalah bagian karbonnya Nanti ini akan saya Simpan ya Untuk menjaga-jaga Agar jika karbon Di bagian pedal Dinamo mesin Hitam saya Sudah Aus Nah kita congkel-congkel Seperti ini Pelan-pelan saja ya teman-teman Kadang ini patah ya Kalau terlalu kasar ya Nah penampakannya Seperti ini ya teman-teman Ini ada cukup panjang ya Karbonnya ini ya Nah seperti ini ya Nah di bagian dalam itu ada Semacam ini ya Apa namanya ini ya Nah Semacam arang halus ya Kita congkel Arang halusnya ini Sampai Keluar semua ya Ini untuk mengeluarkan Bagian Karbon Yang ada Di bagian tengah-tengah Yang ini ya teman-teman Okay selamat menikmati nah kita sambil dicongkel-congkel seperti ini ya nah ini sudah lepas ya teman-teman nah yang kita butuhkan adalah karbon yang ini cukup panjang ya kemungkinan ini untuk panjang dari karbon ini cukup ya untuk satu pedal dinamo mesin kecil ya yang ini ya coba akan saya ukur ya teman-teman mungkin ini masih motong ya Wow ternyata ini masih motong ya teman-teman nah ini ya ternyata masih lebih ya nah ini ya ini mungkin sampai segini ya nanti temen-temen pasangnya ya nah kita tinggal potong sampai di area ini ya nah sampai pas di bagian keramik yang ini ya nah segini ya temen-temen Oke bisa dipahami ini lebih awet daripada karbon yang ada pada pijakan ini ya ini lebih awet dari pijakan karbon pijakan nah yang ini ya ini lebih awet ya karena ini sangat-sangat padat ya Nah ini karbon yang ini ya Nah apa sih sebenarnya guna fungsi dari karbon ini nah fungsi dari karbon ini adalah untuk pengantar aliran listrik sebagai penggerak dinamo mesin jahit ke mesin jahit hitamnya ya Nah seperti ini temen-temen penampakan karbon dari baterai ABC ini masih bisa digunakan untuk pijakan dinamo mesin jahit kecil Oke bisa dipahami ya jika masih belum paham silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar ya nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar atau langsung dijawab melalui video Oke sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati